dan, Andrew yakin dia juga akan menembus yang ini, teman-teman jadi, Andrew bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi ya, Andrew bisa kasih saran, silahkan teman-teman Halo, rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia apa kabar? ketemu lagi nih dengan Andrew Andrew Chai dalam channel profitstraining.com apa kabar semua teman-teman? semoga sehat selalu tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar amin ya jadi, kita ketemu lagi dalam video analisa ya, jadi video analisa kali ini kita akan membahas analisa minggu pertama ya di bulan Desember ya, jadi mungkin teman-teman yang kemarin Sabtu minggu udah nungguin analisa ini ya, dan ternyata Andrew baru rilis ya hari Senin ini, tanggal 29 November kenapa? karena Andrew berfikir-fikir juga dan banyak sekali masukan-masukan kepada tim profitstraining bahwa mereka itu minta dibuatkan analisanya itu pada saat marketnya sedang berjalan gitu lah nah, Andrew pikir bener juga ya jadi, mulai sekarang ya, mulai video kali ini untuk analisa mingguan, Andrew akan buat itu setiap hari Senin ya jadi, supaya marketnya juga lagi jalan nah, tentunya karena market hari Senin itu pagi-pagi, Andrew sangat sibuk ya jadi, Andrew akan rilis itu Senin ya, setelah jam 3 sore ya jadi, buat teman-teman yang selalu pantau dari analisa-analisa mingguan silahkan teman-teman jangan lupa subscribe dan juga tungguin aja videonya ya setiap hari Senin di atas jam 3 sore ya setelah jam 3 sore lewat Andrew baru sempat bikin videonya dan teman-teman bisa menjadikan video analisa ini sebagai acuan ya atau sebagai second opinion buat posisi-posisi trading teman-teman ya nah, buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung ya teman-teman ya, silahkan ya silahkan ya, siapkan 3 hal berikut yang pertama adalah nonton video ini di layar yang besar ya karena disini Andrew banyak sekali menampilkan cat ya jadi, teman-teman Andrew sarankan nonton video ini di layar seperti laptop atau PC karena kalau teman-teman nontonnya di HP ya tentu layarnya kecil nanti teman-teman nggak jelas gitu ya yang kedua, apabila kualitas audionya kurang jelas Andrew sarankan teman-teman gunakan headset ya teman-teman ya dan yang ketiga kita siapkan alat tulis untuk mencatat ya karena disini Andrew banyak sekali memberikan masukan-masukan dimana kita akan entry dimana kita akan stop loss dan dimana kita akan melakukan sebuah take profit oke, jadi kita akan mulai ya analisa minggu pertama di bulan Desember dan analisa ini sebenarnya ini masih ada dua hari ya dua hari terakhir, dua hari trading di bulan November yaitu tanggal 29 dan 30 November dan ini masuk juga bulan Desember yaitu tanggal 1, 2, dan 3 jadi analisa mingguan kali ini akan berlaku dari tanggal 29 November ya, sampai tanggal 3 Desember apabila teman-teman sudah siap saksikan video berikut baik teman-teman kita akan mulai ya, jadi teman-teman Andrew jelasin dulu apa yang Andrew tampilkan di dalam layar ini ya jadi sekarang Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4 ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri ini MetaTrader 4 nomor akunnya adalah 51721 ini adalah akun yang biasa Andrew pakai untuk trading manual ya dan disini Andrew pakai broker itu adalah exclusive market ya dan teman-teman bisa lihat ini live ya artinya kita menggunakan harga yang real harga yang sedang berjalan ya dan teman-teman lihat di sebelah kiri ini ini harganya bit asnya berubah terus ya artinya memang marketnya sedang berjalan ya teman-teman ya dan teman-teman juga sudah lihat ya jadi market pertama yang Andrew selalu analisa itu adalah market GBP USD dan time frame yang Andrew pakai untuk melakukan sebuah analisa mingguan Andrew selalu menggunakan time frame H4 ya teman-teman ya oke kita mulai membahas GBP dulu ya jadi analisa pertama yang Andrew akan lakukan ya sebelum Andrew masuk analisa teknikal ya Andrew akan sedikit menjelaskan ya garis besar dari sisi fundamental dulu ya karena bagaimanapun ada 2 jenis analisa yang kita selalu perhatikan dalam hal trading yaitu analisa fundamental dan teknikal ya analisa fundamental untuk mengetahui kenapa harganya kemarin melemah dan mengapa harganya kemarin menguat itu kita lihat analisanya dari analisa fundamental nah sementara analisa teknikal kita akan gunakan ya untuk mengetahui kapan harga naik dan kapan harga akan turun ya jadi kedua analisa ini kita harus gabungkan teman-teman ya oke jadi dari sisi fundamental ya Ponserling ini kemarin berhasil rebound dan menghentikan pelemahannya yang terjadi 5 sesi berturut-turut dan Ponserling ini ditutup di level 1.3491 ya pada close sesi perdagangan akhir pekan kemarin seiring USD yang melemah dan setelah terdeteksinya varian baru dari COVID-19 dan UK Health Security Agency mengatakan bahwa varian baru tersebut memiliki protein lonjakan yang secara dramatis berbeda dari yang ada pada virus corona asli jadi ini yang menyebabkan kemarin GBP-nya ini sedikit bearish ya dan teman-teman bisa lihat ya dari sisi teknikal kalau kita lihat dari garis besarnya di sini juga trendnya jelas-jelas ini bearish ya tapi dalam membuat satu analisa kita tentunya tidak bisa membuat satu analisa yang subjektif ya untuk itulah Andrew selalu menggunakan alat nah, alat yang kali ini Andrew mau pakai yang pertama ya jadi untuk mendeteksi sebuah trend ya dari sebuah market ya Andrew akan keluarkan dulu alatnya teman-teman ya alat pertama yang dia mau pakai adalah Dragon Barsar ya Dragon Barsar Profit Training jadi kalau di klik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya dan sekali lagi ya kalau di teman-teman mau hubungi Andrew dan tim silahkan telegram atau whatsapp 0815 99 10 880 kalau sudah keluar seperti ini ada logonya ya teman-teman ya teman-teman tinggal klik ok saja nah kita tinggal klik ok nah ya jadi ini adalah ya alat yang disebut dengan Dragon Barsar ya jadi alat ini teman-teman dia bisa menunjukkan trend ya trend dalam market nah tapi ini kan dia agak saru ya dengan candlestick jadi kita bisa merubah candlesticknya itu menjadi line chart seperti ini nah kita lihat ya jadi jelas-jelas disini yang terjadi itu adalah warna dominan adalah merah ya merah itu artinya beris sementara kalau biru itu artinya adalah bulis ya nah kita akan mengeluarkan satu alat lagi yang akan mengkonfirmasi ya yang akan mengkonfirmasi dari trend yang sudah dibuat ya yang sudah dibuat oleh Dragon Barsar kita akan keluarkan dulu alatnya satu lagi teman-teman nah alat kedua yang mau pakai namanya adalah protistar ya protistar ini ya kalau di klik akan masuk ke dalam website profittraining.com dan sekali lagi teman-teman kalau mau hubungin Andrew dan tim silahkan telegram atau whatsapp 0815 99 10 880 kalau sudah seperti ini kita tinggal klik oke ya teman-teman ya nah jadi protistar itu seperti ini teman-teman ya jadi dia ada tiga petunjuk ya jadi ada tanda panah lalu ada titik-titik ya dan juga ada garis-garis seperti zigzag Andrew jelaskan secara garis besar satu persatu ya teman-teman ya jadi kalau dia titik-titiknya berwarna biru ya titik-titiknya berwarna biru seperti ini dan berada di bawah dari candlestick itu artinya marketnya cenderung adalah bullish sementara kalau titik-titiknya berwarna merah ya titik-titiknya berwarna merah dan berada di atas dari candlestick itu adalah cenderung dia adalah bearish trend ya lalu disini juga kita bisa melihat ada sebuah petunjuk seperti indikator zigzag ya tapi ini bukan zigzag ya tetapnya ini bukan zigzag ya jadi kita bisa tahu dimana titik-titik terendah dan juga titik-titik tertinggi ya dalam sebuah market ya teman-teman ya nah sekarang kita lihat ya jadi dragon bar sara ini sudah mulai biru disini ya jadi disini aku tandain dulu disini dia sudah mulai biru artinya apa? artinya sebenarnya kita tinggal menunggu protistarnya muncul ada warna hijau seperti ini kita tinggal tunggu saja dan Andrew yakin dia juga akan menembus yang ini teman-teman jadi Andrew bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi ya Andrew bisa kasih saran silahkan teman-teman pasang disini karena disini ada satu resisten yang sejajar jadi silahkan teman-teman apabila nanti harganya sudah tembus disini Andrew langsung tulis ya teman-teman ya untuk suggestionnya silahkan teman-teman pasang yang namanya buy stop ya buy stop silahkan teman-teman pasang buy stop dimana memang sudah hampir tembus sedikit lagi bahkan sudah tembus tapi dia turun lagi nah teman-teman bisa jadikan sebuah buy stop buy stopnya itu ada di harga 1.33 1.33476 silahkan teman-teman pasang buy stop disini artinya apa? ketika harganya nanti tembus yang 1.33476 teman-teman seboleh ambil posisi pembelian nah saran Andrew begitu oke nah untuk stop loss ya teman-teman bisa lihat sendiri stop lossnya itu ada di area sini teman-temannya ada di area sini coba kita balikin lagi untuk menjadi candlestick ya kita mencari sebuah low yang low nya disini teman-teman bisa lihat sendiri ya 1.32777 nah itu kita jadikan sebuah stop loss ya nah ini ya 777 nah ini ya ini kita jadikan sebuah stop loss Andrew tulis dulu ya jadi silahkan teman-teman pasang stop loss disini ya 1.32777 nah ini sebagai stop lossnya oke nah lalu kalau teman-teman sudah pasang buy stop disini lalu stop lossnya disini baru kita tentukan yang namanya adalah dia punya take profit ya nah take profitnya kita lihat disini ya ada satu resistance yang terdekat itu disini teman-teman nah ini ya jadi kita ambil garis lurus yang disini teman-teman ya nah coba kita lurusin lagi ketemu angka disini ya jadi silahkan teman-teman pasang yang namanya take profit disini teman-teman nah take profit yaitu harganya adalah 1.35 ya 1.35163 ya silahkan teman-teman nah jadi ini ya analisa Andrew ya untuk GBP sekali lagi masuk minggu pertama di bulan Desember ya sekali lagi buy stop 1.33476 lalu stop loss 1.32777 dan take profit 1.35163 kita lanjut ke market selanjutnya ya yaitu Euro USD ya oke ini adalah cat dari Euro USD ya jadi Euro USD ini kita bahas dari sisi fundamental dulu jadi Euro ini mengakhiri sesi pedagangan hari Jumat ya pekan lalu dengan kembali mencatatkan gain positif setelah USD melemah ya teman-teman ya di sisi lain Christine Legat mengingatkan kembali tentang gagasan kenaikan suku bunga awal di zona Euro selain itu disalah dari pertemuan terakhir Bank Sentral menyarankan penekatan yang hati-hati terhadap setiap perubahan kebijakan nah jadi teman-teman bisa lihat Euro ini udah sangat-sangat beris ya dia ini jatuhnya udah dalam sekali ya tuh teman-teman lihat ya dia jatuh itu dari sini kira-kira di 1.21740 dia jatuh sampai ke sekarang 1.128 1.12020 jadi jatuhnya udah dalam sekali jadi buat teman-teman yang buy ini Endurasa apa ya ya pasti sudah floating jauh kecuali kalau teman-teman sudah pasang stop loss tapi disini dia sudah mulai ada kenaikan ya dimana teman-teman bisa lihat dari sisi Dragon Barca disini sudah mulai ada warna biru tetapi teman-teman lihat ya disini ada 1, 2, 2 bar terakhir itu mulai merah lagi ya nah apalagi disini ya teman-teman juga harus lihat ya disini sebenarnya dia sudah muncul ya disini sudah muncul protisarnya sudah muncul dia berada di bawah dari candlestick dan sudah berwarna biru dan panahnya sudah muncul artinya apa ya artinya apa menurut Endur disini juga adalah momen yang baik ya momen yang tepat untuk kita mengambil posisi buy tapi dengan adanya Dragon Barca yang berwarna merah ini Endurasa ini masih butuh konfirmasi lagi jadi Endur akan memberikan suggestion buy apabila dia break yang disini dia akan dia apabila dia break resistance ini teman-teman boleh buy jadi ini bukan posisi yang cocok untuk kita melakukan sebuah instant order jadi sekali lagi ini masih butuh untuk konfirmasi jadi silahkan teman-teman pasang yang namanya adalah buy stop ya sama seperti GBP pasang buy stop cuma jaraknya ini euro agak jauh ya karena ini untuk satu minggu ya jadi silahkan teman-teman pasang di harga 1.1 ya 1.137.87 ya silahkan teman-teman pasang buy stop disini ya nah setelah teman-teman nanti dapat harga buy disini dia sudah break nah barulah teman-teman boleh pasang yang namanya adalah stop loss ya kalau stop loss kita gak usah perdebatkan lagi karena disini adalah sebuah support yang paling jauh ya kita tinggal tulis disini adalah sebuah stop loss nah stop loss oke stop loss itu harganya ada di harga 1.111 ya 1.11921 ya teman-teman pasang stop loss disini oke nah buat take profitnya apabila teman-teman sudah ambil disini ambil buy ya tentunya kita harus mencari sebuah take profit kalau kita ambil disini tentunya ini bukan jarak yang ideal jadi yang saya sarankan teman-teman ambil yang disini sebagai take profit ya nah kita pasang disini sebagai take profit ya take profit take profitnya itu di harga 1.1 ya 1.16033 mungkin masih banyak yang teman-teman nanya pak ini kok take profitnya jauh ya ya ini memang jauh kenapa 1 ya karena kita menggunakan H4 jadi ini adalah untuk 1 minggu ke depan ya jadi untuk jarak 1 minggu ya jadi bukan 1 jam atau 4 jam ya tentu aja 1 4 jam ke depan ya hampir mustahil dia menyentuh angka ini tapi untuk 1 minggu ya Andrew lihat ini sangat-sangat mungkin kenapa kalau kita zoom out nah ya dia turunnya sudah jauh sekali ya turunnya sudah jauh sekali jadi kalau dia ke angka sini ini sudah sangat-sangat mungkin sekali ya sangat-sangat mungkin tapi memang tadi Andrew kan zoomnya disini ya jadi kelihatannya ini kok tinggi sekali padahal enggak ya kalau kita zoom out ini angkanya sangat-sangat masuk akal sekali lagi ini untuk 1 minggu punya analisa ya teman-teman bukan 1 jam bukan dalam waktu 1 hari bisa capai belum tentu ya teman-teman ya oke jadi itu ya teman-teman ya euro sekali lagi buy stop 1.13787 lalu stop loss di 1.1921 dan take profitnya 1.16033 kita lanjut ke market selanjutnya yaitu US$100 ya teman-teman ya oke sekarang cat dari Australian Dollar USD sudah muncul kita bahas dari sisi fundamental Dollar Austria yang sensitif terhadap resiko mengalami pelemahan hingga terjatuh ke level terendah selama 3 bulan yaitu di harga 0.71210 pada close market Jumat kemarin ya akibat penemuan varian baru COVID-19 di Afrika Selatan dan bahkan ketika Australia retail sales ya saya tumbuh lebih baik daripada perkiraan sebesar 4,9 di bulan Oktober ya oke jadi kita lihat teman-teman ini juga dari sisi Dragon Barser ini masih dominan beris ya masih dominan beris oke dari protisara ini juga masih di atas dari candlestick yang artinya apa masih dominan beris tapi disini dia ada satu kemunculan warna biru dari Dragon Barsernya nah pertanyaannya adalah ya pertanyaan adalah apakah dia hanya sedikit rebound nanti baru koreksi lagi ya atau dia akan lanjut ke atas oke jadi kalau ditanya seperti itu Andrew melihat ya Andrew analisa ini masih akan terus jatuh ke bawah ya jadi berbeda dengan GBP dengan Euro dimana kita ambil posisi buy nah disini Andrew masih melihat Aussie ini masih akan jatuh teman-teman ya jadi Aussie ini masih akan jatuh ya kita lihat dimana titik supportnya ya coba kita masuk ke candlestick nah ini ya jadi di daerah sini adalah itu adalah dia punya supportnya teman-teman ya nah kita lihat disini ya teman-teman ya supportnya itu ada di harga lownya itu ada di 0.71107 ya jadi Andrew tulis dulu ya 0.71107 ya teman-teman ya ini Andrew ulang ya 0.71107 oke nah jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi Andrew bisa kasih saran ya silahkan teman-teman pasang yang namanya adalah sell stop ya sell stop ya sell stop ya sell stop itu di harga 0.71107 ya pasang sell stop disini nah jadi kalau dia ada harga tembus ini dia akan tembus lagi ke bawah nah pertanyaannya adalah stop lossnya dimana ya nah kalau stop loss Andrew lihat ada di area sini ya jadi kalau kita mau pasang stop loss jangan terlalu jauh-jauh kita ambil resistance terdekat yaitu ada disini teman-teman ya nah jadi pasang yang namanya adalah stop loss ya stop loss jangan jauh-jauh itu di harga 0.7221 ya ini sebagai stop loss ya teman-teman ya tapi ingat ya catatannya adalah tunggu dia break dulu ya sell stop ini baru pasang stop lossnya ya karena kalau dia sekarang tiba-tiba dia naik artinya teman-teman gak ambil posisi sell ya jadi abaikan saja ya jadi kalau misalnya dia naik ya teman-teman gak ambil posisi ya berarti teman-teman silahkan pasang di pair yang lain ya nah sekarang kalau kita sudah tentukan stop loss kita tinggal cari dimana kita mau lakukan sebuah take profit ya coba kita zoom out ya coba kita zoom out nah oke ini tidak ketemu ya jadi Andrew akan pakai rumus 1 banding 2 silahkan teman-teman ambil kalkulator ya kita hitung jarak dari stop loss ke sell stop ya oke kita hitung ya sama-sama ya 0.7222 ya 0.72221 dikurang 0.71107 hasilnya adalah 0.01114 dikali 2 ketemu hasil 0,02228 ya nah jadi kita tinggal kurangin sell stop 0.71107 dikurang 0.02228 ya mari kita hitung sama-sama ya 0.71107 dikurang 0.02228 nah ketemu hasil adalah 0.68879 teman-teman ya kita cari angkanya nah ini agak jauh teman-teman kita lihat disini ya kita cari dulu dimana levelnya 0.68879 nah 0.68879 nah kira-kira disini teman-teman ya oke Andrew tulis dulu ya teman-teman ya jadi silahkan teman-teman pasang yang namanya take profit ya teman-teman take profit itu harganya di 0.68879 ya teman-teman ya silahkan pasang take profit disini nah ya nah jadi ini ya analisa Andrew ya jadi ini analisa Andrew sekian lagi ya untuk 100 dolar USD dan kita lanjut ke market selanjutnya ya jadi kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Sysfrank oke kita sudah melihat ya USD Sysfrank jadi USD Sysfrank ini teman-teman bisa lihat ini dari sisi Dragon Barser ini masih beris ya ini masih merah walaupun disini ada satu ada satu dan dua itu Dragon Barser nya berwarna biru tetapi disini dia punya protistar ini masih beris ya dan ini candlestick nya itu masih di bawah ya dari protistar dan teman-teman Andrew sarankan ya jadi untuk posisi USD Sysfrank ini Andrew masih melihat ini masih terus turun ke bawah ya masih terus beris apalagi disini baru saja perubahan warna dari biru ke merah dan juga protistar ini baru pindah dari bawah ke atas ini Andrew lihat masih beris hanya sel nya di berapa ya kita mesti lihat dulu kalau teman-teman mau sel kita coba lihat dia punya support nya disini long nya 92135 ya 92135 nah ini jadi silahkan teman-teman yang mau ambil posisi ambil posisi ya sekali lagi ini pakai pending order tidak bisa insan sel stop ya nah sel stop teman-teman silahkan pasang di 0.92 0.92135 teman-teman nah sel stop disini teman-teman nah ini ya nah oke nah setelah kita pasang sel stop disini jangan lupa kita pasang pengaman nah pengamannya disini teman-teman nah disini nih ini ada garis protistar yang sejajar nah ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya nah jadi silahkan ini jadikan sebuah stop loss ya stop loss yaitu harganya di 0.93 ya 0.93 611 oke jadi dalam menganalisa ini kita gak bisa sembarangan teman-teman harus ada dasarnya harus ada satu basic nya apa ya jadi sekali lagi teman-teman tunggu aja pasang sel stop disini 0.92 111 oh ini Andrew ralat ya nah disini ya ini satunya kelebihan typo ya jadi 0.92 135 ini yang bener ya jadi pasang sel stop disini dan jangan lupa kita pasang yang namanya take profit nah take profit nya di area sini teman-teman nah ini ya sejajar dengan ini teman-teman nah ini Andrew oke Andrew lurusin lagi ya jadi disini teman-teman nah ini kita jadikan sebuah take profit ya nah ini ya jadi ini kita jadikan sebuah take profit ya ini ya oke nah kita tulis ya ini take profit ya silahkan teman-teman pasang take profit disini nah take profit ya take profit nya itu ada di harga 0.91 ya 0.91 070 ya teman-teman take profit disini silahkan ya oke kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Japanese yen oke USD Japanese yen ini merupakan mata uang Asia teman-teman ya kalau teman-teman lihat ini juga baru baru saja terjadi kira-kira ini tajam sekali berisnya ya jadi ini tajam sekali untuk beris ya teman-teman ya nah kalau teman-teman sel sekarang menurut Andrew ini sudah terlambat kalau teman-teman mau beli tapi trendnya bukan itu loh teman-teman ini kalau mau beli ini trendnya beris ya coba Andrew ganti ke candlestick dulu Andrew ganti nickel line ya ya bener ya ini masih beris tajam sekali kalau kita ganti ke candlestick ini juga baru hijau-hijau muncul jadi Andrew tidak bisa menyarankan untuk suggestion untuk USD Japanese yen karena disini kalau teman-teman mau sell ini udah terlambat ya turunnya udah tajam sekali ya apabila teman-teman mau buy juga ini trendnya bukan posisi beli jadi menurut Andrew untuk USD Japanese yen Andrew sarankan wet NC saja ya ya Andrew tidak bisa mengasih posisi apa-apa ya tapi yang jelas disini trendnya ini beris ya trendnya beris ya kalau teman-teman mau ambil posisi sell sekali lagi ini sudah terlambat ya jadi untuk USD Japanese yen kita akan wet NC dan kita nggak akan mengeluarkan suggestion apa-apa oke kita lanjut ke market selanjutnya ya yaitu dari sisi emas ya emas kita buka nah dari sisi gold ya emas ini harga spot emas ini berhasil menguat cukup tinggi hingga berada di level atas 1800 tryons pada sesi penegangan hari Jumat kemarin karena investor melihat Federal Reserve Amerika Serikat yang akan mempercepat tapering dan menaikan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan untuk mengekang kenaikan inflasi sebelum harga emas kembali turun di akhir sesi tetapi tetap berada di zona hijau jadi logam kuning ini kemarin mencatatkan gain positif dengan berakhir di level 1791 ya pada penutupan market akhir pekan lalu setelah emas ini merosok lebih dari 2,8% untuk kenejah pekan kemarin dan merupakan pekan terburuk sejak bulan Juni 2021 ya teman-teman nah teman-teman lihat ya jadi dari sisi tetapi kali disini Dragon Bar Saranya sudah mulai ada biru-biru ini Endo ganti warnanya nah ini dia sudah mulai ada biru-biru dan protisarnya juga disini mendukung ya protisarnya disini sudah mendukung artinya baru saja muncul jadi Endo bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi ya teman-teman silahkan ambil posisi buy now ya silahkan teman-teman begitu nonton video ini harganya sekarang berada di 1797 silahkan ambil teman-teman posisi buy now ya sebelum teramat ya buy now itu harganya kalau sekarang itu ada di 1797 ya poin ya poin 98 ya karena ini bergerak terus teman-teman ya dia bergerak terus taruhlah disini teman-teman buy now ya ada kemungkinan untuk turun gak? tetap ada ya tetap ada kemungkinan untuk turun makanya kita pasang yang namanya adalah stop loss ya jangan lupa kita pasang stop loss kalau disini menurut Endo kedeketan dimana disini sudah mulai tertembus-tertembus ya banyak sekali false signal disini jadi buat teman-teman yang mau pasang stop loss paling aman ini adalah disini teman-teman nah disini ya jadi silahkan teman-teman pasang yang namanya stop loss disini teman-teman ya silahkan kita tulis stop lossnya kita ketik dulu jadi silahkan teman-teman pasang stop loss ya stop loss itu harganya di 1762 poin 21 ya nah stop lossnya ini sangat-sangat jauh jadi sangat-sangat safety sekali ya hampir mustahil ya untuk ditembus ya dan ini sekali lagi harganya untuk satu minggu ya teman-teman ya nah kalau kita sudah pasang stop loss disini jangan lupa kita pasang yang namanya adalah take profit take profitnya disini resisten ya teman-teman ya jadi kita lihat disini ada sebuah resisten dan kita jadikan sebuah take profit ya kita tulis sebagai take profit itu harganya ada di harga 1868 ya poin 01 ya jadi ini ya analisa Andrew ya untuk gold ya jadi buy no 1797 poin 98 dan stop loss 1762 poin 21 dan take profitnya di 1868 poin 01 jadi ini analisa Andrew ya untuk 5 major pair ya dan juga 1 commodity ya jadi silahkan teman-teman catat dan silahkan teman-teman jadikan sebuah second opinion buat teman-teman yang mau coba silahkan pasang posisi-posisi ini di demo supaya teman-teman yakin ya analisa ini sangat-sangat berguna walaupun memang gak ada yang bisa garansi analisa itu 100% profit itu memang gak ada ya teman-teman ya bagaimanapun ini adalah analisa berdasarkan hitung-hitungan ilmiah yang Andrew tahu dan sekali lagi ini ada dasarnya ya teman-teman ya nah buat teman-teman yang masih tanya-tanya ya pak ini kok analisanya kan mingguan ya jadi kan jauh-jauh ya apakah ada gak analisa yang sifatnya harian gitu ya dan juga buat teman-teman yang masih tanya pak kalau saya mau dapat analisa yang cross pair ya seperti CAD-CAF, CAD-JPY, CAF-JPY, Euro-CAD bapak punya gak ya jadi Andrew juga membuat analisa-analisa harian ya dengan menggunakan timeframe 30 menit dan 1 jam ya teman-teman dan juga pairnya lebih banyak Andrew juga buat ya jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian silahkan ya silahkan ya bergabung menjadi member profit training ya silahkan telegram atau whatsapp 0815 99 10 880 nanti teman-teman bisa mendapatkan analisa harian ya signal-signal harian yang dibuat dari timeframe 30 menit dan 1 jam ya teman-teman ya buat teman-teman yang mungkin sudah sedikit pro ya mau menggunakan kedua alat ini yaitu Dragon Barsar untuk mendeteksi sebuatan dan juga Protistar ya untuk mendeteksi support resistant untuk mendeteksi sebuah dimana kita akan membeli dan dimana kita akan menjual karena disini ada pananya ya silahkan ya silahkan telegram atau whatsapp dari tim profit training silahkan 0815 99 10 880 nanti kita akan kasih tau bagaimana cara install kedua alat ini ke dalam meta trader 4 teman-teman ya oke jadi pertanyaan untuk minggu ini adalah menurut teman-teman per mana saja yang akan menyentuh ya take profit ya di minggu pertama di bulan Desember ini yang kedua adalah kondisi market seperti apa yang sangat cocok ketika kita menggunakan Dragon Barsar dan juga Protistar silahkan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi buat teman-teman yang mau mendapatkan e-book ya silahkan donasi 10 dolar saja dan teman-teman kalau mau e-booknya gratis ya silahkan teman-teman ya silahkan like, komen, subscribe, dan share lalu di capture dan dikirim ke email profitstraining at gmail.com buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis ya silahkan ya komen tercepat di salah satu video profitstraining maka profitstraining akan memberikan t-shirt secara gratis ongkos kirim juga profitstraining yang tanggung akhir kata sampai jumpa di video-video analisa berikutnya salam profit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati